Baik, terima kasih. Jadi memang ini MLK ini kan mewadahi semua penghayat yang ada di Nusantara ini. Dan memang kalau dilihat dari sejarahnya, keaneka ragaman keyakinan di masyarakat Nusantara ini kan sangat beragam. Jadi jumlah keberagamannya bahkan lebih dari jumlah etnis. Jadi setiap etnis itu ada. Saya lihat, saya baca, sebagian sudah saya koleksi datanya. Itu dari mulai masyarakat Batak misalnya. Di Batak kan ada parmalim, ugamu malim mungkin awalnya. Tapi kan kemudian sudah terbagi-bagi, terpecah-pecah lagi. Ada yang jadi sisi ngamah-ngaraja, ada yang disebut ugamu bangsa Batak, ada yang Tobakasi, semacam-macam. Kemudian di Pulau Nias juga sama. Itu ada apa namanya-namanya ininya. Jadi hampir semua di Mentawai ada, di masyarakat Sumatera Barat pun ada. Cuma sudah hampir habis di Sumatera Barat itu. Kemudian di Rio, di Rio Kepulauan, itu masih ada, misalnya ada masyarakat anak dalam, misalnya kan itu di sekitar Jambi. Di Bangka juga ada kemarin masyarakat Mapur, Mapur Bangka. Jadi banyak sebetulnya masyarakat-masyarakat pengayat kepercayaan atau penganut agama-agama leluhur yang dulu itu terpinggirkan, sekarang mulai pada bangkit lagi. Jadi selama ini karena mengalami marginalisasi, mengalami diskriminasi, akhirnya bersembunyi. Bersembunyi dalam arti secara statistik, secara identitas, dia beragama, tapi sebetulnya tidak menjalankan syariat agama itu. Yang terakhir, seperti saya sampaikan, itu masyarakat yang dari Pulau Bangka, itu juga Mapur Bangka itu, itu ada sekitar 200 orang yang sudah bergabung dan sudah juga disepakati dan direstui oleh Ketua Adat Bangka, bahwa mereka boleh memproklamirkan dirinya sebagai penghayat Mapur Bangka. Jadi kemudian tahun kemarin saya juga datang ke Pulau Buru. Di Pulau Buru juga itu ada masyarakat adat buru yang memang menganut ajaran leluhur. Jadi dia tidak ke Kristen, tidak ke Islam, tidak ke Hindu, tapi tetap mempertahankan ajaran adat leluhurnya. Walaupun sebagian memang sudah diranggul oleh Hindu. Kemudian kalau kita di Kalimantan kan itu dikenal keharingan, di semua wilayah itu ada keharingan, tapi di luar keharingan masih ada yang kecil-kecil juga. Kemudian di Jawa, Jawa itu kan yang dikenal Sunda Wibitan dan kelompok-kelompok Kejawen. Kelompok Kejawen itu sampai ratusan jumlahnya itu. Kemudian di Sulawesi, kalau dari ujung paling utara, itu ada masyarakat adat musik. Masyarakat adat musik ini berada di Pulau Talawun. Kemudian di Pulau Sangihe, ada Masade, kelompok Masade, atau Paguyuban Masade, atau masyarakat adat Masade. Kemudian di Minahasa, ada penganut atau komunitas Malesung. Malesung itu agama asli masyarakat Minahasa. Kemudian ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, ada Mapurondo. Ke Sulawesi Selatan, ada Tolotang, ada macam-macam juga di situ. Jadi tadi di NTT itu yang paling banyak NTT, hampir semua pulau itu memiliki sistem keyakinan yang tersendiri. Ada tadi disebutkan Soeh Mbalani itu, ada Jingi Tiu, kemudian juga ada Uisneno itu di Flores, kemudian ada di Marapu itu di Pulau Sumba. Kemudian ada di Pulau Sewu, misalnya Wulutau, ada Morimeje di Kabupaten Ngada atau Flores, dan hampir pulau-pulau itu memiliki agama-agama. Mereka NTT terutama itu banyak dipengaruhi dan banyak dimasuki oleh kekristianan dan katolik. Kalau di wilayah barat kan banyak dimasuki oleh Islam. Namun seperti tadi disampaikan, bahwa karakter kita, karakter bangsa Nusantara ini akan akomodatif, tidak suka konflik, dan berusaha harmoni. Jadi kalau pun masuk, diterima dengan baik. Sebagian diserap, tapi tidak kehilangan nilai aslinya. Dan itu sesuai dengan pengamatan peneliti dari Barat, misalnya, kan ada Kodes, kemudian ada Jan Bakker, kemudian ada Sudmulder, yang meneliti tentang sistem religius masyarakat agama asli disebutnya. Sehingga terjadi apa yang disebut sinikratis, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yani. Terjadi sinikratis karena kita tari dalam rangka harmoni. Terjadi inkulturasi atau akulturasi dalam rangka mengharmonika. Sehingga apa yang terjadi, seperti yang misalnya kita lihat di masyarakat Islam, misalnya yang mayoritas terbesar Islam, Islam NU itu kan sudah banyak campur. Di Katolik juga banyak yang menyerap nilai-nilai lokal. Itu yang terjadi. Jadi memang banyak sekali ini, dan dari dulu sifatnya itu tidak masyarakat penganut ajaran leluhur, penganut ajaran asli Nusantara, itu memang akomodatif, toleransi, dan harmoni. Jadi berusaha di rangkul, berusaha di akulturasi. Sehingga baru terjadi konflik apabila terjadi di kelompok agamanya yang datang itu, menerapkan tadi pola yang paling benar. Hanya dia yang paling benar. Nah di sini baru terjadi konflik. Selama tidak ada klaim-klaim kebenaran yang setiak, itu biasanya terjadi harmoni di masyarakat kita. Nah kemudian itu yang kita rangkul di MLKI, kita coba untuk ayo kita sekarang, masanya sudah boleh setiap penganut kepercayaan atau agama lokal yang memang di dalam nomenklaturnya itu disebut karena mengikuti undang-undang yang berlaku, ya ini sebagai penghayat kepercayaan. Jadi kepercayaan terhadap Tuan Yang Mesa, itu gabungnya di situ. Untuk yang tidak berafiliasi atau tidak bergabung kepada enam agama yang datang. Jadi yang masih mempertahankan ajaran-ajaran leluhurnya, itu dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. Itu kita coba untuk harmonikan, kita untuk koordinasikan, walaupun ini sangat sulit, karena MLKI misalnya juga terbatas sangat tidak berdaya dari sisi pendanaan, sehingga kita pun banyak bekerjasama dengan direktorat kepercayaan terhadap Tuan Yang Mesa dan masyarakat adat, yang memang membina kaum penghayat dan kaum masyarakat adat. Nah di situ kita bekerjasama dalam rangka meng-revitalisasi dan membangkitkan kembali masyarakat-masyarakat yang adat dan masyarakat yang masih menganut ajaran leluhur. Nah terkait, apabila dikaitkan dengan masalah pandemi, nah di dalam sistem keyakinan kita kan sebetulnya yang namanya pandemi COVID, itu kan sebuah. Buah atau akibat dari keangkara murkaan masyarakat. keangkara murkaan manusia yang tidak lagi memperhatikan alam, memperkosa alam, merusak alam, sehingga timbulah itu. Nah di dalam masyarakat penghayat, itu umumnya sudah memaklumi keadaan itu. Dan oleh karena itu, lebih banyak kita itu kembali untuk meningkatkan diri pendekatan kita dengan alam. Karena seperti tadi disampaikan oleh Bahwa manusia itu bukan penguasa sebetulnya. Manusia itu adalah bagian dari alam. Karena wujud lahirnya saja itu dari alam, kita bernapas setiap hari, setiap detik itu dari udara yang kita hirup, kemudian kita minum dari air, kita makan dari hasil bumi, kita kena udara, kena panas dari matahari dan api. Itu empat unsur itu yang jadi wujud diri kita. Jadi kita tidak bisa dilepaskan dengan alam. Kalau alam rusak, kita juga akan rusak. Karena kita bagian dari alam. Itulah nilai-nilai dan pemahaman. Itulah yang menyebabkan, diimplementasikan, diungkapkan oleh masyarakat penghayat atau masyarakat adat, bagaimana memperlakukan alam. Sehingga kita itu sebetulnya adanya COVID itu bagi kita itu peringatan untuk kembali mencintai alam. Dan nilai-nilai seperti tadi sebetulnya banyak kan nilai-nilai yang sangat akrab dengan alam, menghargai sesama, tidak kemaruk, kemudian akomodatif, suka kolektifitas. Itu kan nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk menuju pada pencapaian masyarakat adil malamur sebetulnya. Ya mungkin kita dengan masyarakat Indonesia, dengan negara lain, mungkin memang itu bersaing. Tapi di dalam negeri, di dalam bangsa Nusantara sendiri seharusnya bukan saling bersaing, tapi saling bersinergi, kolektifitas itu yang harus dikembangkan. Di dalam internal bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Baru keluar, baru itu bersaing. Dan membatalkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat kita yang tadi. Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa ini kan sangat-sangat potensi, potensial untuk bersaing di dunia internasional. Kalau dilihat seperti Cina misalnya, itu kan mereka keluar bersaing, tapi di dalam kan sama. Mereka bersinergi, memanfaatkan semua sumber yang ada di dalamnya dan disinergikan. Jepang juga gitu. Semua negara-negara maju itu mensinergikan potensi yang ada di dalam. Baru mereka bisa bersaing. Nah kalau kita sendiri di dalam negeri bersaing antar kelompok, suku, antar agama misalnya, itu tidak akan membuahkan keberdayaan di dalam masyarakat raksa. Jadi saya kira nilai-nilai itulah yang ada. Karena karakter dasar seperti yang saya bilang, karakter dasar kita itu, karakter dasar manusia Indonesia itu karena alam yang membentuknya, itu sebetulnya sudah satu potensi yang besar untuk kita hidup makmur dan bahagia, saling tolong-menolong. Maka kebahagiaan itu tidak hanya dari sisi materi saja. Rasa kebersamaan itu juga merupakan kebahagiaan bagi kita. Makanya ada istilah di Jawa kumpul, orang mangan ngumpul, itu kan ada kebahagiaan di dalam berkumpul, di dalam kebersamaan. Nah nilai itu kan masih ada. yang di dalam diri kita. Contohnya, rasa empati kita kan mudah timbul, di mana ada kelompok yang kesusah, ada bencana, ada kesulitan apa-apa di masyarakat luar. Kita kolektif soalnya ada empati dan kita mau bekerja sama dan mengumpulkan bergotong-royong. Cuma jangan sampai ini dimanfaatkan oleh kepentingan lain. Itu yang harus kita jaga. Artinya kita harus tetap menjaga nilai-nilai kelukuran dan nilai-nilai budi pekerti dari Nusantara ini. Itu saya kira. Terima kasih. Silahkan yang lain mungkin bisa nambahkan. Baik.